BASA BASI Kali ini sukses bikin netizen salah fokus. Pasalnya, salah satu netizen malah salah fokus dengan mengaitkan ke salah satu kasus yang tengah viral yang melibatkan mertua dan menantu. Dalam pose itu bucetar menampakkan wajah tersenyum saat dirinya berfoto dengan suami Sarah ini. Kok serasi ya lama-lama ujar akun Instagram at conly underscore will never day dalam captionnya di kutipops.id Unggan itu pada akhirnya menjadi rame dikomentari oleh netizen-netizen julid kirain buddha eh ternyata mak cetar asli miliknya ujar akun Harry selain satu mikir ayh kapan lagi ego bisa dipeluk orang ganteng berdarah yapun kayak gini gak apa-apa deh mulai dari pelukan dulu rejeki kan gak akan kemana kok tutur akun div ada hal menarik yang terkuat bahwasannya suami dari inces ini rupanya begitu pandai saat mendirukan suaranya bu cetar hal itu terungkap dalam kanal youtube shot at official syrb jadi reno itu bisa meranggain ngomongnya mertua cepetan pinta isyara nih ke kakak iparnya udah makan belum jeff ujar reno saat mendirukan suara ibu nasharini yang ternyata cukup mirip kalau ke lu ren pintanya lagi eh reno gimana reno sehat ren ujarnya lagi berbeda dengan sebelumnya unggahan dalam video tersebut justru mendapat banyak komentar positif dari netizen pak reno barak tambah keren setelah menikah semoga berjodoh hingga ke surga sukses dan segera punya baby amin ujar netizen masya Allah semakin bahagia dan membahagiakan pak rb bersama SYR love the boat ungkap netizen lainnya foto bareng reno barak tinggi badan sarini dan luna maya dibandingin warganet macam tante girang istri dari reno barak sarini tidak bisa lepas dari perbincangan warganet tidak hanya gaya hijabnya yang mengundang kontroversi potret sarini dan reno barak kerap jadi gujingan banyak orang pada foto keduanya itu reno barak nampak sangat rapi memakai setelan formal mantan kekasih luna maya itu mengenakan blazer, kemenja putih, dasi, vet, serta sepatu kulit sedangkan sarini menggunakan pakaian suwarna dengan reno barak sarini memakai hijab hitam, mantel besar berwarna hitam dan juga sepatu kulit tidak ketinggalan pelantun kau yang memilih aku menenteng tas mewah di tangan kanannya osaka tulis sarini pada story di akun instagramnya yang bernama ad princess sarini sejalan dengan santernya foto sarini itu foto lama luna maya saat masih berstatus pacar reno barak juga ikut disinggung seiring dengan reno barak mantan kekasih arel noah juga memakai busana formal berupa gaun one peach dengan warna biru donkar foto lama luna maya dibandingkan dengan foto sarini bersama suaminya terdapat perbedaan tinggi badan keduanya dijadikan sorotan publik kolasa foto perbandingan tinggi badan luna maya dan sarini dibandingkan oleh sebuah akun gosip dan menjadi sorotan netizen iya, ungkap akun gosip instagram at lambe underscore ganu beberapa netizen mengomentari kolase foto antara luna maya dan sarini bersama reno barak itu gude malah kayak ondel-ondel belatu ujar netizen padahal udah diedit 10 ribu kali tetap aja hasilnya memalukan macam tante-tante girang bawa mangsa, ungkap netizen kok fibesnya kayak ibu-ibu ngantar anak nyomi sudah tulis seorang warganet sebagian informasi sebelum menikah dengan sarini reno barak pernah berpacaran dengan nuna maya pria 38 tahun itu menjalin hubungan dengan nuna maya selama 5 tahun lamanya usai putus dari mantan kekasih arionoa itu reno barak resmi menikah dengan rini fatima zelani atau dikenal dengan sarini 4 tahun menikah reno barak dan sarini belum dikaruniai ngomongan katanya artis kaya raya tapi ibu sarini keciduk pakai hp 800 ribuan istri reno barak langsung dihujat sarini kembali dihujat netizen ketika ibunya wati nur hayati keciduk pakai hp 800 ribuan sarini dikenal sebagai artis papan atas tanah air yang kerap tampil mewah dan glamor tidak hanya dirinya sendiri keluarga sarini pun disebut-sebut sebagai keluarga kaya bergelimang harta kekayaan sarini juga makin bertambah ketika menikah dengan pengusaha kaya reno barak sejak 27 Februari 2019 lalu bahkan rumornya sarini diduga mendapatkan uang bulanan sebesar 3 miliar dari reno barak namun hal itu seakan tidak berbanding lurus dengan barang yang dikenalkan oleh ibu sarini wati nur hayati seperti apa simak ulasan lengkap yang telah dirangkum hobs.id disini adik sarini yaitu aisyah rani baru saja menggelar acara kitanan untuk putranya raja di sebuah hotel mewah bahkan acara tersebut dilangsungkan mbak resepsi pernikahan dan keluarga sarini kompak menggunakan baju serba hijau tetapi yang menjadi sorotan adalah ibu nasarini ketika memegang handphone jadul menjadi perbincangan hangat untuk netizen melansir unggahan akun instagram at kongli underscore will never day ibu sarini menggunakan hp jadul merek samsung seri galaxy j7 prime yang harganya cuma 800 ribuan saja sontek saja hal itu mencuri perhatian karena selama ini sarini dikenal sebagai artis kaya yang selalu memuliakan sang ibunda kasian katanya memuliakan uang jajan 3M sebulan udah diwariskan kosan beratus-ratus pintu istri konglomerat yang punya jet pribadi lho kok emaknya pake hp jadul semoga sudah lunas kata akun instagram at kongli underscore will never day pusat harga hp gue lebih mahal ucap seorang netizen bentar lagi pos ganti hpnya udah senyima itu sauti yang lain ntar bakalan ada yang ngeles kalau emaknya gak bisa pake hp model terbaru karena sudah terbiasa pake hp yang lama jadi kalau ganti hp baru takut gak bisa mengoperasikan gadgetnya sorry sudah kebaca duluan gimana ngelesnya ntar sindir pengguna instagram serta masih banyak lagi komentar pedas yang dilayangkan netizen ketika melihat hp wati yang cuma 800 ribuan saja hingga saat ini sarini ataupun reno belum membuka suara soal hp sang ibunda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati